Tiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 akhirnya mengaku menerima suap ketokpalu RAPBD Jambi tahun 2017 di persidangan lanjutan dengan terdakwa Effendi Hatta, Senal Abidin dan Muhammadiyah di pengadilan Tipikor Jambi selasa pagi. Tiga mantan dewan tersebut yakni Mauli, Sopian dan Hasan Ibrahim ketiganya mengaku telah menerima uang suap ketokpalu baik yang diserahkan Kusnindar maupun Imanudin. Namun, dari ketiga mantan dewan yang mengaku menerima suap ketokpalu tersebut, hanya Mauli yang telah mengembalikan uang kepada Komisi Pemberatasan Korupsi. Bahkan Mauli turut menunjukkan bukti kuitansi pengembalian uang ke majelis hakim yang dilakukan pada pekan lalu. Sementara itu, Hasan Ibrahim mengaku belum bisa mengembalikan uang tersebut karena belum ada uang, dan sedang berusaha menjual tanah untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian Sopian yang pada sidang sebelumnya tidak mengaku menerima suap berjanji segera mengembalikan uang tersebut ke KPK.